Korea Utara dilaporkan menyuplai senjata kepada kelompok Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Selain itu, mereka juga dilaporkan memberikan pelatihan kepada anggota Hamas dan Houthi, menurut Pasukan Pertahanan Israel IDF. Senjata buatan korut banyak ditemukan di jalur Gaza selama konflik dengan Hamas Israel, seperti dilaporkan oleh The Jerusalem Post. Pada tanggal 16 Oktober 2023, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan, Akifah Thor, mengungkapkan keprihatinannya terkait penggunaan senjata dari Korea Utara oleh Hamas dalam konfrontasi dengan Israel. Thor bersumpah untuk menghancurkan senjata buatan korut yang terdapat di jalur Gaza. Sehari setelahnya, seorang pejabat senior di Militer Korsel mengklaim bahwa Hamas memiliki hubungan dengan Militer Korut. Pejabat itu menyatakan, Hamas diakini punya kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Militer Korut dalam berbagai bidang, misalnya perdagangan senjata, panduan taktis, dan pelatihan. Namun, klaim ini dibanta oleh kantor berita pemerintah korut, Korean Central News Agency, Chek CNA, yang menyebutnya sebagai rumor palsu yang tidak berdasar. Kemudian, Chek CNA menuduh Amerika Serikat merancang konspirasi dengan tujuan mengalihkan perhatian dari keterlibatannya dalam perang Israel-Hamas. Di sisi lain, Pasukan Pertahanan Israel IDF mengakui menemukan granat berpeluncur roket jenis F-7 buatan Korea Utara dari gudang senjata Hamas. Selain itu, Israel menemukan peluru artileri bank 122 buatan Korea Utara di perbatasan Israel-Gaza. Pihak Israel juga menyatakan bahwa Hamas memiliki peluncur roket berukuran 122 mm. Sejarah hubungan antara Korea Utara dan kelompok di Timur Tengah telah terungkap. Menurut LSM bernama Stimson, korut memiliki hubungan panjang dengan Iran dan Suriah, yang mana teknologi militer mereka dinyatakan telah sampai ke tangan Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Setelah pecahnya perang antara Hamas dan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, media pemerintah korut mulai mengkritik tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel. Rodong Sinmun, surat kabar resmi Komite Pusat Partai Buruh Korut, menyatakan bahwa masyarakat dunia percaya bahwa Israel secara terus-menerus melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan terjadinya perang. Korut sendiri telah lama menganggap Israel sebagai negara satelit imperialis dan mengakui kedaulatan Palestina atas seluruh wilayah Israel saat ini, kecuali dataran tinggi Golan. Dalam perang di Gaza pada tahun 2008 sampai 2009 dan 2014, Korut menuduh Israel melakukan kejahatan kemanusiaan. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina, menerima senjata dari pemimpin Korut, Kim Il-sung. Menurut laporan Stimson, intelijen militer Korea Utara terlibat dalam pelatihan Komandan Front Pembebasan Palestina bernama George Habes. Hubungan antara Korut dan Palestina melemah sejak akhir Perang Dingin hingga tahun 2007. Namun, keduanya kembali menguat pada tahun 2014 setelah operasi perlindungan perbatasan di mana Hamas mengandalkan bantuan militer dari Korut. Transaksi pembelian peralatan militer oleh Hamas disebut dilakukan melalui pihak ketiga di Lebanon. Pada bulan Mei 2021, sejumlah roket F-7 milik Brigade Isaddin Al-Qassam dari Hamas ditemukan. Transfer senjata dari Korut ke Hamas sebagian besar melibatkan pihak ketiga. Ada kemungkinan bahwa senjata tersebut awalnya berasal dari Korut, lalu berpindah ke Iran, selanjutnya ke Sudan, dan kemudian ke Mesir. Dari Mesir, senjata tersebut dibawa ke Gaza melalui terowongan yang dimiliki oleh Hamas. Korea Utara juga memiliki sejarah kerjasama dengan kelompok Hisbullah di Lebanon dan Hoti di Yaman. Pada tahun 1980-an, anggota Hisbullah datang ke Korut untuk menerima pelatihan militer. Di tahun 2000-an, pelatih dari Korut pergi ke Lebanon untuk melatih Hisbullah dalam pembangunan banker bawah tanah. Terowongan Hisbullah di perbatasan Israel-Lebanon dikabarkan dibangun dengan bantuan dari Korut. Selain itu, Korut diduga mengirimkan roket jenis Gret dan Katiusya kepada Hisbullah, serta memberikan dukungan dalam pembuatan beberapa jenis roket yang kemudian disalurkan ke Hisbullah melalui Iran. Berdasarkan informasi dari Intelijen Korut, pada bulan Juli 2015, kelompok Hoti diketahui menembakkan 20 rudal skut buatan Korut ke Arab Saudi. Rudal-rudal tersebut diduga dirampas di medan tempur yang awalnya dibeli oleh Angkatan Bersenjata Yaman dari Korut pada tahun 2002. Sebagai tambahan, sekitar setahun setelahnya, Hoti dikabarkan mengundang pejabat dari Korut untuk bertemu di Damascus, Suriah. Guna membahas transfer teknologi terkait senjata dan sistem rudal.